Halo semuanya, perkenalkan nama aku Welen Fadi Aku penulis novel aku, Benci dan Cinta Dan hari ini aku bersama KwiKo akan menjalankan program penulis bercerita Disini aku lagi di rumah aja Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja Stay safe Kita mulai aja langsung ke prolog yang mau aku baca disini Aku mau baca prolog sama chapter 1 Suara mesin mendeteksi detak jantung dengan konstan berbunyi di ruangan suni Menandakan bahwa di ruangan itu terdapat makhluk hidup Yang bernapas, berdetak, namun matanya terus tertutup Entah kapan kelopak matanya akan terbuka Mungkin esok lusa, minggu depan, bulan ini, atau satu tahun lagi Aku melihatnya Memikirkan banyak hal seperti bagaimana jika sebenarnya dia tidak mau bangun Dia hanya mengulur waktu, juga perasaanku Tanpa tahu bahwa di antara kami telah berdamai Mencoba melupakan perasaan kami Menguburnya dalam-dalam Bahwa kami membutuhkan dia Wajah manisnya menyerus Rambutnya tergerai, layu di bahu Banyak sekali selang-selang entah apa yang membantunya hidup Aku menyentuh pipinya, tersenyum miris Dua tahun Tidak ada perubahan sama sekali Andai hari itu, ah, tidak baik mengulang masa lalu Lagipula, dengan mengulang masa lalu Dia tidak akan tiba-tiba terbangun Alex Seseorang memanggilku Aku tahu siapa dia Teman terbaikku sejak kecil Juga salah satu orang yang menunggu dia bangun Aku menoleh Alvaro Balasku memanggu Sudah lama nunggu di depan pintu Alvaro hanya tersenyum tipis Matanya melirik dua vas bunga yang ada di nafas sempat tidur Ia menaruh bunga mawar segar di vas bunga miliknya Membuang yang lama Bunga mawar itu tampak cantik Bersanding dengan bunga tulip milikku Kemudian, aku ikut tersenyum Mau sekuat apapun kami mengubur perasaan untuknya Kami tidak bisa Bahwa bunga itu pertanda Simbol Jejak Pertanda kami masih mencintainya Simbol perasaan kami untuknya Jejak perjalanan kami Menunggunya Sudah dua tahun ya Cetus Alvaro tanpa menjawab pertanyaanku barusan Gue kangen banget sama Atala, Lex Aku terdiam Alvaro menoleh Besok gue bakal nentuin target, Lex Lo terlalu banyak nyebut nama gue, bro Napasku tertahan Besok sesuatu yang gak bisa gue prediksi, Lex Lagi Aku hanya mendengarkan Aku terbiasa mendengarkan Dan memang sewajarnya seperti itu Besok Gue gak tau apa perasaan gue bakal berubah atau tetap Saat perasaan gue berubah Gue minta lo janji Dia terdiam Seolah mimbang mengatakannya atau tidak Gue minta lo janji supaya gak ninggalin Atala, Lex 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 Selalu seperti itu Tapi Aku hanya menganggung Gue janji Rok Sekarang kita lanjut ke Chapter 2 Di tengah keramaian Mata seperti kucingnya mengamati cowok berambut hitam legam itu Sementara jenari tangannya mengetuk pada permukaan meja yang ada di pojok kantin sekolah Bukan salahnya bila ia tanpa menyerahkan karena mengamati seseorang secara diam-diam Hanya saja, setengah dari populasi kantin memang sedang melihat ke arah cowok itu Alvaro Radiana Putra Ah, sepertinya kalimat itu kurang tepat Mari kita ganti dengan kalimat yang pas Seorang cowok player bernama Alvaro sedang melangkul cewek Barbie Yaitu cewek cantik dengan parah seperti baby Seperti Barbie namun terbuat dari plastik dan tidak memiliki otak Betapa jahatnya pemikiran itu Alvaro Seruan itu terdengar dari meja yang ada di tengah kantin Kini banyak pasang mata mencari asal seruan tersebut Termasuk Alvaro Alvaro memasang cenggiran super lebarnya saat melihat teman-temannya berkumpul di satu meja Membentuk lingkaran kecil Eh, Juna, balasnya singkat Dia melempas rakulannya dari cewek Barbie itu Aku ke temanku dulu ya, izin Alvaro padanya Cewek Barbie itu mengangguk dengan wajah bahagia Layla namanya Layla sepenuhnya membiarkan Alvaro pergi menghampiri meja teman-temannya Sesudah Alvaro pergi Layla berlali kecil menuju teman-temannya yang ada di meja lain Dari mimiknya, sepertinya cewek itu bercerita tentang pengalamannya menjadi pacar Alvaro Cih, seharusnya cewek itu tahu akibatnya Anggi berhenti menghampiri kejadian serba drama tadi Dan memilih fokus dengan makan siangnya yang belum terjamah Tiba-tiba selera makannya hilang Padahal sebelum drama tadi, perutnya keroncongan seperti belum makan sebulan Selama beberapa saat, anggi cembert Ia menutup bakal makan siangnya Dan berdiri dari kursi kantin Tapi, seseorang tiba-tiba mendorong bahu anggi agar kembali duduk Anggi mendongak, hendak menyemprot orang yang bertingkah seenaknya itu Tapi, ia terdiam ketika tahu pelakunya adalah Tara Sahabat baiknya sejak sekolah dasar Demi apa lahilah pacaran sama Alvaro? Embak Tara langsung dengan raut cemas di wajah cantiknya Pertanyaan Tara terus seperti yang anggi duga Kapan sih topik obrolan Tara tidak melulu tentang Alvaro? Demi apa sih itu pacaran sama Alvaro? Demi apa sih Ono pacaran sama Alvaro? Demi apa? Demi apa? Ngeselin Bisa-bisa gue pecat Tara dari sahabat Dautin Anggi kesal Tanya aja sendiri sama yang bersangkutan Ucap Anggi ketus dan berusaha kembali berdiri Bukan Tara namanya kalau tidak mendapatkan yang ia mau Gue nanya Layla Tapi dia gak ngasih tahu Emang bener? Tadi Layla dirangkul Alvaro sampai ke kantin Desaknya seraya menahan bahu Anggi dengan kedua tangan Anggi melirik Layla Cewek itu masih mengobrol dengan teman-temannya Kapan Tara mengobrol dengan Layla? Seharusnya Anggi melihat Setidaknya sekali Huh, dasar Tara Masa dia mau membohongi Anggi karena Alvaro? Diengel, Anggi kembali pada Tara Makanya kalau gak mau ketinggalan bahan berita Makan siang di kantin Jangan di kelas melulu Kau kan tahu kalau gue lebih suka makan di kelas Dirutu Tara sambil menguletkan alisnya Jadi mereka beneran pacaran Astaga Enggak, jawab Anggi datar Membuat raut cemas Tara berubah bahagia Anggi melanjutkan kalimatnya sambil terjunyum tipis Maksudnya gue gak tahu Betapa Anggi senang melihat raut kesal bercampur cemas yang ada di wajah Tara Anggi terkekek kecil seraya melepas Genggaman Tara di baunya Udah lah gue mau ngasih makalah ke Alvaro Terus balik ke kelas Kata Anggi lelah Tara terpaksa menyingkir dan memberi jalan Namun ketika Anggi lewat Tara sempat berbisik Tolong tanyain dong Alvaro pacaran sama Layla atau enggak Berespon itu Anggi hanya memutar matanya bosan Lalu berjalan ke meja Alvaro Dengan makalah osis di dekapannya Ketika Anggi melintasi Aduh Aku jadi ngakak sendiri Maaf-maaf Ketika Anggi melintasi kelompok hewe beken Terdengar komentar minyur seperti Wih wakil ketua osis lewat Atau Jutek banget mbak Hingga Hati-hati Jangan cari masalah sama Anggi Kecuali lo Alvaro Jangan cari masalah sama Anggi Kecuali lo Alvaro Anggi mengabaikan semua komentar itu Dan berjalan ringan menuju meja Alvaro dan teman-temannya Cowok berambut acak-acakan itu Tampak mengobrol seru dengan kelima temannya Saat Anggi berdham Perlahan Tawa ke enam cowok itu meredah Dan mereka kini memperhatikan Anggi Lamat-lamat Berusaha mengabaikan tatapan penasaran dari keenamnya Anggi pun menyerahkan makalah pada Alvaro Dari Faldo kata Anggi Menyebut nama sekretaris umum osis dengan nada data Hari ini dia gak masuk kalangan sakit Makanya dia nitip makalah ini ke gue Dia nitip ini ke lo Tanya Alvaro sambil menerima makalah itu Dan memulak oleh kalamannya Kenapa gak lo aja yang simpen? Anggi tahu Alvaro tidak bermaksud menyinggungnya Tapi amarahnya naik ke permukaan Karena jawaban dari salah satu teman cowok itu Karena lo ketua osis Jawab teman Alvaro Julian dengan polos Hah Alvaro memasang senyum tipis lo melua Dan menoleh ke arah Julian Tumben lo pinterian Menyebalkan Masih pada topik yang sama Kalau makalahnya cuma lo pelototin tanpa lo simpen Lebih baik kalau makalahnya gue pegang Sintap Anggi ketika melihat Alvaro hanya memandangi makalah di tangannya Alvaro tertawa dan hanya satu singkahnya saja Membuat Anggi gonok setengah mati Rasanya Anggi ingin Rasanya Anggi ingin membenturkan kepala Alvaro ke dinding Sehingga tawanya berhenti berikut nyawanya Aduh Karakternya Anggi tuh bener-bener ya Gue akan simpan makalah ini sebaik mungkin seperti anak sendiri Ucap Alvaro setelah tawanya meredak Ia mengedipkan sebelah matanya pada Anggi sebelum menyentap makan siangnya Anggi pun dengan senang hati menyikir dari hadapan Alvaro Bagi Anggi Aserenia Queeninda Alvaro akan tetap dan selalu menjadi musuh terbesarnya Perangai Alvaro yang menyebalkan sepertinya tersamarkan bagi cewek-cewek lain yang hanya menilai tampangnya Tapi tidak untuk Anggi Karena dari awal kenal Anggi gondok dengan spesies semacam Alvaro Anggi masih ingat ketika Mos SMA Dia terpilih menjadi rotu Mos Berkat keberaniannya menentang kakak kelas yang bertindak semena-mena Saat itu Anggi amat bahagia Hingga Alvaro mendadak muncul di sebelahnya sebagai Raja Mos Begitu penyerahan mahkota Tiba-tiba Alvaro menyinggol mahkota Anggi Sehingga jatuh dan susah Terbelah dua Sampai sekarang Anggi tidak tahu tujuannya Karena saat itu dia terlanjur kesal dan mengonjali Alvaro Acara Mos penuhnya kacau karena insiden itu Karena itu pula hanya Tara yang mau menjadi teman Anggi Semua siswa takut untuk sekedar mengobrol dengannya karena teringat insiden itu Kalau bukan karena Alvaro Gu bisa jadi ketua OSIS Batin Anggi ambisius setiap kali mengingat insiden pertamanya dengan Alvaro Kalau bukan karena Alvaro Anggi tidak semenerita ini Namunan Anggi bu ya Ketika teman yang duduk di bangku depannya menyerahkan rapor bayangan di tengah semester Dari rawa temannya Jelas ada ketakutan nyata Bahkan teman satu kelasnya saja takut dan tidak mau berurusan dengan Anggi Anggi menghala nafas Lalu mengambil kertas berwarna kuning cerah itu Ia pun mengecek nilai-nilainya secara luntut A, A, Amin A, 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 Amin Terus cek Mata Anggi melapak Dari semua nilainya yang tampak indah memesona Ada satu kotoran kecil Anggi membaca nama mata pelajarannya dan ia menghala nafas Pelah Pelajaran musik Tentu saja Karena ini masih nilai sementara Kalian bisa memperbaiki nilai dengan mendatangi guru yang dimaksud Kecap wali kelas Anggi menimbulkan banyak kerutuan dari berbagai arah Ibu harap kalian serius dengan nilai-nilai Karena sekarang kalian sudah di semester 5 Semester 5 Berarti sebentar lagi ia lulus SMA Sebentar lagi ia tidak perlu melihat tampak menyebalkan alfaro Tidak akan diganggu dan ia bisa memiliki kesempatan berteman tanpa perlu ditakuti Pikiran itu membuat semangat Anggi timbul Meskipun ia malas untuk berhadapan dengan guru musiknya Sebentar lagi masih ada harapan Anggi tersenyum kecil dan menaruh rapor bayangannya dengan rapi di dalam binder Ini jujur aja sih Aku udah lama banget gak baca cerita A Karena Udah lama banget bukunya terbit Sekitar tahun 2015 Bulan November Pas baca ulang tuh kayak Lagi nostalgia sama aku Pas lagi akunya nulis ini tuh waktu SMA Kelas 2 Mau kelas? Kelas berapa ya? Kelas 2 Jadi ini adalah salah satu novel yang Menurut aku Memorable banget sih Aku suka Dan udah difilmin juga Tahun 2017 Bulan Agustus Diperankan oleh Jeffy Nicole Indah Permata Sari Amanda Rowles Sama Brandon Sali Jujur aja ini novel tuh sebenernya gak ada plot yang tetapnya Cuman plot yang aku bikin tuh antara Anggi sama Alfaro itu memang dari awal Sering berantem aja dan dari situ terbuatlah karakter ini Kamu bisa baca novel ini dengan membeli bukunya di toko buku terdekat Atau beli di Shopee-nya Kokonat Kokonat Books Atau baca secara digital di kwiku.com Apalagi ya? Mungkin follow akun media sosial aku Instagram Mulan Fadila Dan follow aku di wetpad Mulan Fadi Aku sedang Aku sedang update cerita disana Mungkin kalian mau melihat juga Dan di wetpad juga banyak cerita aku yang masih bisa dibaca secara gratis Oke segitu aja dari aku Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye